Intro Kita beralih ke update kasus polisi tembak polisi Setelah 3 perwira tinggi Polri dicopot dari jabatannya dan Baradae jadi tersangka Kasus ini mulai menemui titik terang Komnas HAM telah mendapatkan keterangan dari tim Cyber Polri Sejumlah informasi penting pun dari 15 ponsel yang berada di sekitar lokasi adu tembak sudah didapat Saya menyampaikan Bela Sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua Semoga keluarga diberikan kekuatan Bela Sungkawa itu sudah terlambat karena jenazah anak kami sudah 28 hari dikebunikan Hampir satu bulan bergulir kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J Semakin terang peristiwa Polisi sudah mendetapkan Baradae sebagai tersangka Kapolri mencopot Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propampolri Dua jeneral bintang satu lainnya di Propampolri juga ikuti copot jabatannya Komnas HAM telah meminta keterangan dari tim Cyber Polisi Didapat 15 telpon genggam berada di sekitar rumah dinas Irjen Verdi Sambo saat peristiwa penembakan terjadi 10 ponsel sudah diperiksa, 5 lainnya masih dianalisis Isi ponsel akan mengkonfirmasi semua temuan Komnas HAM terkait penembakan Brigadir J Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menjatuhalkan ulang pemeriksaan terhadap istri Irjen Verdi Sambo Pada pekan depan terkait permohonan perlindungan yang diajukkannya sejak 14 Juni lalu Pasalnya LPSK telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali Namun istri Verdi Sambo tidak kunjung datang lantaran masih mengalami shock Rencananya asesmen akan dilakukan secara jemput bola Atau mendatangi kediaman istri Verdi Sambo jika pemohon tidak bisa datang ke kantor LPSK Sementara keluarga Brigadir J di Jambi hingga saat ini masih menyimpan duka mendalam Karena kematian putra mereka Keluarga sangat mengharapkan istri Irjen Verdi Sambo segera memberikan pernyataan sejujur-jujurnya Agar jelas benar tidaknya tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!